Kasus kepemilikan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja diungkap jajaran Satres Narkoba Flores Kebumen. Seorang pemuda berinisial RG warga desa Poh Kumbang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kal Flores Kebumen AKBP Reki melalui kasus Satres Narkoba AKP Heru Sanyoto mengungkapkan tersangka diamankan di sebuah kamar kos. Dari penangkapan yang dilakukan oleh personel Satres Narkoba Flores Kebumen, petugas mendapatkan sejumlah barang bukti di antaranya sepaket ganja. Barang bukti sepaket ganja yang diamankan oleh tersangka dibungkus potongan kertas minyak atau bungkus nasi. Ganja yang dimiliki tersangka dapatkan dengan cara membeli dari seseorang ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri. Penyidik saat ini juga tengah melakukan pengejaran seseorang yang sudah diketahui identitasnya. Dan akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun, denda paling banyak 8 miliar rupiah. Kami telah mengamankan penjaraan narkotik jenis ganja. Kami telah mengungkap pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2024. Tepatnya di Dukuh, Suranda Keni, Desa Poh Kumbang, Cap Tantaranya. Kami telah mengamankan yang kita tiga yaitu inisial RGR laki-laki di alamat Tusun Rondokeli, Desa Poh Kumbang, Cap Tantaranya.